Dua pria ini hanya bisa tertunduk malu setelah diringkus Polres Ngawi beberapa waktu lalu. Keduanya ditangkap lantaran gemar menunjukkan alat vitalnya di depan umum hingga membuat banyak orang resah. Kedua pelaku tersebut yakni Prestio usia 35 tahun serta Mariono usia 40 tahun. Kedua warga Ngawi tersebut ditangkap dalam kurun waktu dua pekan terakhir. Prestio yang diringkus akhir bulan lalu mengaku sudah melakukan tindakan tidak senonoh itu sebanyak 10 kali. Modusnya saat malam pelaku membuntuti perempuan di Jalan Raya Kwadungan dan Jalan Kersoharjo. Korban dipepet lalu pelaku menunjukkan alat kelamingnya. Sementara Mariono yang ditangkap selasa lalu sudah dua kali beraksi di Jalan Raya Dawu Parok. Pelaku memarkir kendaraannya di tepi jalan lalu memamerkan alat vitalnya kepada korban yang melintas. Sangkutan jadi merasa puas kalau menunjukkan alat vitalnya kepada perempuan atau kepada publik karena yang bersangkutan kecantuan menonton atau melihat video porno. Sehingga merasa fantasi seknya berlebihan dan memperlihatkan alat vitalnya kepada orang lain. Kedua pelaku merasa puas saat menunjukkan alat kelamingnya. Dua orang ini beda tempat, beda orang, dan beda takut. Kalau latar belakangnya mereka menunjukkan alat vital semacam itu kenapa? Karena untuk kepuasan dirinya, untuk fantasi seksnya karena yang bersangkutan kecanduan melihat video porno di media sosial. Kedua pelaku merasa puas saat menunjukkan alat kelamingnya. Perbuatan beda tersebut diduga timbul akibat kecanduan menonton video porno. Keduanya saat ini mendekam di ruang tahanan Mapong Resengawi. Mereka dijerat pasal 36 Undang-Undang Pornografi dan terancam. Hukuman maksimal 10 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.